Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutup, semoga berkah dan lancar pada pembelajaran malam hari ini Teman-teman sekalian, kita melanjutkan pada modul 4 ya Kemarin masih tersisa satu kegiatan belajar Tersisa satu kegiatan belajar Suara saya bisa terus jelas Kemarin masih ada satu pembahasan yang saya tinggalkan untuk kita bahas pada malam hari ini Saya coba untuk membahasnya Pernahnya sederhana setengah jam Kalau tidak ya cukup-cukupnya Yang tersisa adalah peramalan permintaan turunan Jadi ini turunan Ini Biasanya digunakan Peramalan permintaan turunan ini digunakan untuk produk yang permintaannya sangat dipengaruhi oleh produk lain Jadi ada suatu produk Kemudian kemudian produk itu dipengaruhi oleh produk yang lain Di dalam Modul dicontohkan disitu ada Contohnya produk rokok Ya produk rokok Dimana Ketika mau memproduksi jumlah bungkusnya Itu tergantung sama jumlah Apa Batang rokok yang dihasilkan Seperti itu Kemudian contoh lain Misalkan Ada produk Garmin Atau produk Bhusana Bhusananya Bhusananya Sudah jadi Berapa jumlahnya Misalkan seribu Maka butuh Labelnya itu Juga swing tagnya itu Seribu Mungkin kalau dikemas di dalam Keresek Plastik itu Supaya kelihatan Kerahnya Ya Kemasan plastiknya itu Juga butuh Seribu Kalau dikemas dalam Dus Misalkan Ya dusnya itu Dibutuhkan Seribu juga Jadi ada suatu permintaan Produk Yang mana permintaan ini Sangat dipengaruhi oleh Produk yang lain Itu intinya Oke ya Jelas ya Kemudian Produk turunan ini Nanti Disimbolkan Dengan Simbol Atau notasi Y Kemudian yang Dominan Itu dengan Notasi X Jadi Ini produk Turunannya Ini produk Dominannya Yang tadi itu Misalkan Bajunya Bajunya Garmennya Kemudian ini Bungkusnya Ini bajunya Kemudian turunannya Labelnya itu Yang ada Digantung Kalau beli baju Atau Kelana Itu kan Sudah ada Swintech Label Bungkusnya Bungkusnya Yang 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 Itu turunannya Kemudian Dominannya Bajunya Bajunya Nah Rudat Dominan Ini Variable Bebas X Kemudian Rudat Turunan Ini Variable Terikat Atau Y Itu dulu Nah Ini Ada Ilustrasi Tingkat Penjualan NP Dan EL Ini Ada Apa Ilustrasi Dimana Ada Suatu Produk Bisa Anda Buka Pada Lemang 4.53 Di modul Anda Perusahaan Losa Persada Ini Memproduksi Komponen Produk Yang Dijual Kepada Perusahaan Lain Nah Untuk Mengundahkan Pemasaran Komponen Produk Ini Diberi Nama NP NB Kemudian Pengguna Komponen Produk Ini Adalah Perusahaan Yang Bergerak Bidang Elektronik Namun Pengguna Terbesar Adalah Perusahaan Yang Mengproduksi Dan Menjual Produk EL Nah Dengan Demikian Permintaan NP Ini Akan Dipengaruhi Oleh EL Jadi Permintaan NP Ini Dipengaruhi Oleh EL Itu Ya Tuh Nah Rumusnya Ini Ada Data Dari Tahun 96 Hingga 2007 Misalkan Misalkan Datanya Seperti Itu Kemudian Data Penjualan Masing-masing Produk NP Dan EL Oke Lanjut Nah Tadi Sudah Kita Sebutkan Bahwa Apa Namanya Produk NP Ini Dipengaruhi Oleh EL Lihat Pada 4 DT 54 Itu Disebutkan NP Dipengaruhi Oleh EL Sehingga Produk NP Ini Adalah Terikat Variable Terikat Karena Dipengaruhi Oleh EL Dimana Memproduksinya NP Ini Akan Dipengaruhi Oleh Jumlah Produk EL Ya Terikatnya Y Dan EL X Seperti Tadi Nah Rumusnya Rumus Regresi Sama Dengan Yang Brand Garis Lurus Kemarin Brand Garis Lurus Kemarin Kemudian Langkah Pertama Yang Menyusun Regresi Produk Turunan Dan Dominan Mana Turunannya Mana Dominannya Dominannya Itu Yang Mempengaruhi Produk Lain Maka Dia Produk Luminan Variable Variable Bebas Ya Kemudian Dinotasikan Dengan X Y Sama Dengan A Plus B X Y Ini Adalah Variable Yang Produk Yang Dipengaruhi Sama Dengan A Plus B Kali Variable Bebas Ya Nah Y Nya Sendiri Y Nya Sendiri Itu Adalah N Kali A Plus B Sigma X Ya Kemudian XY Sama Dengan A Sigma X Plus B Sigma X Kuadrat nah tadi perusahaan kita sebutkan ada komponen-komponen tadi ya ada xy, ada x2 kemudian kita cari masing-masing itu dalam supaya enak di samping tabelnya ini berarti butuh sigma x butuh sigma y butuh sigma xy butuh sigma x2 nah nanti untuk mencari a dan b untuk mencari a dan b sehingga kalau ini kan sudah ada tadi datanya x, y nya sudah ada xy sekarang kita cari xy dan x2 ya karena rumusnya menuntut itu menuntut itu ya maka kita tambahkan satu kolom disini itu xy dan x2 itu ya tinggal dikalikan saja kalau xy tadi x nya adalah yang keminan yang keminan ini ya kemudian yang terikat adalah NP jadi ini kali ini ketemunya ini ya kemudian x2 jangan sampai kembali jadi x nya yang mana ya x nya yang ini yang 21 ribu ini karena x adalah yang dominan yang dominan tadi yang mempengaruhi kalau anda mempengaruhi temenmu ya maka anda dominan dalam suatu rapat dia mendominasi pembicaraan terus nah si seseorang yang mendominasi itu atau yang mempengaruhi temennya terus itu dia dominan ya masing-masing cari kemudian ini ada sigmanya sigma xy ini sigma x2 grad tuh ya dari situ kita bisa mendapatkan apa namanya a dan b nya ya ini tadi sigma y sama dengan n kali a plus b x kan sigma y nya berapa ya tinggal ditambahkan dari awal tadi y semuanya ditambahkan ketemunya adalah sigma y kemudian ini rumusnya adalah apa tadi sigma xy ini yang sigma xy sama dengan apa disini a kali sigma x ini sigma x ditambah dengan b sigma x2 nah dari sini kan kemudian kita bisa menemukan a dan b ya kan bisa makan dulu apa untuk bisa bisa mengurangkan salah satu ini 12 ini 291 600 ya digalikan supaya sama hanya sama kemudian kan bisa dikurangkan ketemulah nanti b atau b nya yang disamakan nanti ketemulah sama saja maka setelah ketemu adalah y sama dengan 4 1352,67 plus 5,98x itu ini jadi rumus ini jadi rumus dasarnya untuk meramalkan besarnya produk yang di perkirakan yang yang diramalkan oh bisa ya oke sebentar sebentar ya saya corak-corakkan 24 mana 24 24300 24300 mana nggak ada yang mana mbak rentri di halaman oh di kaya gini 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 mbak supaya kita bisa mencari salah satu ya supaya kita bisa mencari salah satu B atau A maka bisa makan karena kan disini 12A disini 291 600 ya kan kemudian disini 291 ini 7138 oke bisa makan dulu bisa makan makanya berapa 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 penyamanya 4 3 9 5 5 8 5 8 ini banyak pohon angkanya ya gede sekali contoh di modulnya ini ini kan gini 2 9 oh 1 600 A ini A ya nah plus ini saya singkat aja ya panjang sekali ini ini katakanlah 138 blablabla ya B nah ini ya nah ini kan disini yang satunya yang satu kan yang ini berarti ya barusan saya tulis yang ini ya kan nah yang satunya ini 12 A ya kan plus D nya 291 kan 291 ribu blablabla ini B kemudian disini 17 96 ribu ya ini ribunya titik-titik nah ini kita kurangkan dikurangi set ya bisa gak nguranginya kan gak bisa karena disini angkanya beda-beda mau dikurangkan disini apa disini A nya beda B nya beda disini ruasnya juga beda maka kita samakan salah satu A atau B nya dulu A nya disamakan ke 291 600 maka dikali dengan berapa disini dikali dengan itu tadi 24 300 semuanya disini maka semuanya disini ini yang apa yang atas dikali dikali 1 yang bawah sini dikali dengan tadi 24 300 24 300 300 300 nya saya kasih titik yuk 0 0 ya jadi disini dikali 24 300 sini dikali 24 300 yang A nya B nya juga dikali 24 300 sehingga nanti yang disini yang yang disini nih sama hasilnya 291 hasilnya disini nanti bukan ini lagi tapi lama ya kalau sepakai ini tapi disini nanti jadinya sama 2 9 1 600 A jadi ketika sama kan bisa dicoret tinggal ini kurang ini berapa ini kurang ini berapa kemudian di 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 ketayu lah B nya ketemu nah 24 300 gimana caranya ini yang paling mudah ya ini 291 600 A kan dibagi yang A juga ini 12 jadi 291 600 dibagi 12 sama dengan 24 24 24 300 300 300 gitu mbak Ariyadi jelas dan teman-teman sekalian nah kalau sudah ketemu kan dikalikan nanti semua disini semuanya dikalikan digalikan dengan ini 24 300 ini ini dikalikan 24 300 disini ya sementara yang ini dikalikan enggak enggak usah yang ini semua ini deret yang kedua enggak usah karena biar sama maksudnya itu nah ketika udah samakan hasilnya seperti yang jadi itu seperti yang ada di ini 315 300 300 300 300 300 sama dengan 0 kali A kan 0 52 7 52 720 ribu kali D nah maka ketemunya itu B sama dengan 5,98 kayak gitu kalau B nya udah ketemu tinggal nyari A nya B nya dimasukkan B nya adalah 5,98 berarti 21600 kali 5,98 berapa A nya kan ketemu itu ya nah kemudian langkah kedua adalah menyusun peramalan EL nya menyusun peramalan EL nya nah ini adalah regresi trend garis lurus yang kemarin itu kan masih ingat ya kemarin ya Y sama A plus B X Y nya adalah produknya EL X adalah waktunya yang mau diramalkan adalah berode keberapa berode ke 13 karena tadi ada N nya 12 data kan N nya 12 data maka dilihat di tabel 4.15 kan ada 12 data kan ya ya 12 data maka nanti X nya waktunya adalah yang yang ke 13 merambangkan produk ke tahun ke 13 tahun ke 14 tahun ke 15 nah ini produk EL nya pengertiannya disini sudah beda lagi Y nya adalah produk EL X nya adalah waktu seperti pada waktu transgas lulus ketika langkah pertama Y nya adalah produk terikat X nya adalah produk dominan itu kan ya oke tinggal dimasukkan ya dimasukkan gue cermin dulu ini ya matanya 1 kemudian deret ke atas dan ke bawah sama X nya ini habis 13 kan 15 ini kan 1 3 5 7 9 11 13 15 2009 2008 13 2009 15 kalau melamalkan 2000 berapa 10 berapa X nya berapa X nya berapa ada yang lain banyak mendapat line berapa ada yang banyak mendapat line ingat angkanya 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 di sini 22 ya 1 tambah 2 3 2 tambah 3 5 5 tambah 2 7 7 tambah 9 7 tambah 2 9 9 tambah 11 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 12 13 13 12 15 2010 2010 berapa 17 2011 19 2012 21 21 kemudian x nya sudah ada ini x nya ini digali-gali kan mudah kemudian x nya sudah ada y nya ini biasa saya kalau kadang bilang enggak 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 lagi Ini X nya Ini Y nya tinggal dikalikan Kemudian X kuadrat Dari ini Nanti sigma XY Ini sigma X kuadrat Ini sigma Y Sebagaimana rumus Sebagaimana rumus apa Track dari seluruh Kemarin itu Yang ini sudah kita pelajari dulu kemarin Hitung lagi dengan cara yang sama Tapi hampir sama Hampir sama Ya Karena Y sama dengan Y sama dengan A Plus BX Oke Nah tinggal dimasukkan Kalau sudah ketemu A sama B nya Dibuat rumus Persamaan Daru Ini persamaannya 24 300 Ditambah 300,5 X Masukkan sini Kalau 2010 Ini kan 2009 2010 2010 2010 2010 Tadi berapa Sini ya Dikalikan dengan Nanti ya Oke itu 17 Oke Dari sebelas Dari sebelas Ya tinggal sini 19 Dikalikan dengan 19 Begitu ya Ada yang berbelas Silahkan kalau Mungkin Istilah Tidak Terima kasih. 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 Ingat ya, pada langkah ke-1, itu rumusnya tadi ini, 4352,67, bisa Anda lihat di 4.55, itu pada langkah pertama. Saya back saja lah, saya back. Ini hasil, ini hasil, ini hasil untuk yang langkah kedua, ketemu periode, ketemu periode ke-13, eh, periode 2008 dan 29, ya, hasilnya ini, 28, 24, 5. Ini kalau koma, oke, ini kalau koma, ya, ya, lebih baik ke atas, ya, lebih baik ke atas, misalkan, misalkan, masa, apa, memproduksi handphone 28.245, satak, 806, baik life, 5.255, itu, 5.25, gitu. Terima kasih. di atasnya saya back ini untuk yang peramalan EL nah di langkah pertama kalian ketemu ini ketemu ini di langkah kedua X nya tadi ketemu yang 2028.000 blablabla koma 5 lagi mohon maaf selamat menikmati selamat menikmati Oke Nah, dengar ya suara saya ya Nah, ini persamaan hasil dari langkah pertama Kemudian yang X-nya X-nya adalah Hasil langkah kedua Langkah keduanya tadi Langkah keduanya dimasukkan ke sini Yang 20 Yang 28 245 Di modul Halaman 456 4.56 4.56 Oke Jadi Y sama dengan 432,67 Plus 5,98 Kali X kan X-nya berapa? Untuk tahun 2008 X-nya adalah 28 245 Hasil dari perhitungan Langkah kedua Perhitungan langkah kedua Kemudian 2009 Perhitungan 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 Pada produk turunannya Pada produk turunannya Kemudian langkah kedua Itu peramalan pada produk dominan Ini pada produk dominan Ya ini produk dominan Kemudian produk Langkah ketiga Langkah ketiga Dikombinasikan Yaitu memasukkan peramalan produk dominan Kedalam Peramalan yang langkah pertama tadi Itu mencari Peramalan produk turunan Begitu caranya Langkah perhitungannya Hampir sama dengan Yang terang garis lurus Cara-caranya sama Car-caranya sama Y sama dengan A plus BX Oke Ini Akhir untuk Club 4 Akhir untuk club 4 Kalau ada yang ditanyakan Silahkan Habis ini saya akan masuk ke Bab 5 Ada pertanyaan Tentang perhitungan tadi Ada tiga langkah ya Peramalan permintaan turunan Pertama adalah Meramalkan Belum ini apa ya Belum ada pertanyaan Belum Belum jelas Jadi langkah pertama adalah Oh ya sudah Syukur Kalau sudah jelas Saya meresume saja Langkah pertama adalah Meramalkan produk Apa namanya Langkah pertama Membuat persamaannya Membuat persamaannya Seperti ini Ini persamaan nih Langkah pertama adalah Membuat persamaan Untuk produk Persamaan Persamaan peramalan Produk turunan Jadi Nanti Rumus Rumus Formula umumnya adalah Nanti Y sama dengan A Plus Apa Plus BX Ya kan Ini BX Pertanyaannya sekarang Ini adalah Produk turunannya Ya Turunan Kemudian X nya adalah Produk Dominan Ya kan Kita sebenarnya Mau mencari ini Intinya Mencari Y sama Mencari ini Y Produk turunannya Dengan rumus A Plus BX Permasalahannya Adalah Berapa A Berapa B Berapa X Gitu A dan B Nanti Dicari Di langkah Pertama Sehingga Ketemu Ini Y sama Dengan Ini A nya Ini B nya Ya Ini A Ini B Oke A B Ini Dihasulkan Dihasulkan Langkah Pertama Oke Kemudian X nya X nya Ini Dihasulkan Di langkah Kedua Langkah Pertama Dan langkah Kedua Itu Mempunyai Cara yang sama Y itu Y sama dengan A Plus BX Sama Cuma Cuma Kalau Langkah pertama Y nya Adalah Produk Terikat X Adalah Produk Dominan Nah Nanti Langkah Kedua Y Adalah Produk Yang Di Produk Dominan X nya Adalah Waktu Ya kan Tadi Yang Tadi Ada 1 3 5 7 9 11 Nah Yang Diramalkan Kan 2008 13 2009 15 Ya kan Masih ingat Kemudian Menghasilkan Suatu nilai Nah Suatu nilainya Itu adalah Ini Tadi Ini 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 Nilainya Dari Langkah Kedua Ini Langkah Kedua Nah Ini Adalah 2008 Ya kan Yang Ini 2009 Itu 2009 Oke Nah Tinggal Dimasukkan Kalau Sudah Ketemu Tinggal Masukkan Rumus Dasarnya Ini Rumus Dasarnya Itu Ya Duh Maaf Ini Saya Bilak Oke Jadi Itu Inti Apa Inti Perjalanan Penghitungannya Itu Bisa Kita lanjutkan Ya Oke Kita lanjutkan Ini Sudah Slide Terakhir Kemudian Kita Masuk Ke Modul 5 Yaitu Tentang Kualitas Quality Mutu Kualitas Atau Kualitas Atau Mutu Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillah Ayo Jalan Biaya Kualitas Kemudian Yang Ke Empat Adalah Penentuan Kualitas Produk Kita Coba Satu-satu Jadi Persepsi Umum Di Masyarakat Kita Adalah Kalau Kualitas Tinggi Biasanya Harganya Juga Tinggi Saya Singkat Bismillah Q Adalah Apa Quality Kualitasnya Tinggi Harganya Juga Tinggi Itu Adalah Persepsi Yang Ada Pada Masyarakat Kita Setara Umum Sebenarnya Kalau Produknya Rendah Maksudnya Murah Maka Kualitasnya Juga Rendah Itu Persepsi Tetapi Sebetulnya Tidak Tidak Selamanya Begitu Bisa Saja Kualitasnya Tinggi Tapi Harganya Yang Murah Karena Mungkin Ada Subsidi Subsidi Dari Pemerintah Kemudian Dia Membuat Produknya Dengan Caranya Sangat Efisien Sehingga Harganya Bisa Bersaing Sama Dengan Perusahaan Lain Komputer Lain Bahkan Bisa Lebih Murah Padahal Kualitasnya Tinggi Bisa Juga Harganya Harganya Rendah Tadi Tapi Kualitasnya Tinggi Kan Belum Tentu Ini Sama Yang Tadi Saya Belum Padat Tapi Bisa Menggambarkan Kualitas Itu Ada Tiga Kata Fit In Use Fit In Use Saya Lupa Ini Yang Memberikan Pengertian Kalau Enggak Edward Deming Kalau Salah Pengertian Kualitas Kalau Enggak Ya Juran Fit In Use Jadi Ketika Digunakan Produknya Itu Fit Sesuai Dengan Karakter Atau Kebutuhan Pelanggan Fit Maksudnya Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Pelanggan Ya Fit In Use Tiga Kata Yang Bisa Mewangkili Pengertian Kualitas Itu Tapi Kalau Mau Dibuat Pengertian Yang Panjang Dalam Bahasa Indonesia Fitur Maupun Karakteristik Produk Komponen Produk Yang Kemarin Kita Sudah Bahas Di Di Kondul Dua Ya Itu Bisa Cocok Seperti Yang Dimai Oleh Konsumen Sehingga Konsumen Merasa Puas Itu Bisa Seperti itu Ya Bisa Seperti Pengertiannya Mbak Eka Juga Boleh Tapi Apa Dalam Terima Terima Berbagai Mancang Untuk Definisi Salah Satunya Tadi Fit In Use Yang Ini Adalah Di Elaborasi Lagi Kalimannya Jadi Kalimannya Lebih Mancang Kemudian Yang Kualitas Itu Apakah Apakah Pelanggan Anda Punya Bisnis Ya Anda Punya Bisnis Kemudian Apakah Produk Yang Anda Hasilkan Baik itu Barang Maupun Jasa Yang Dihasilkan Sudah Berkualitas Atau Belum Itu Adalah Apa Kata Dari Pelanggan Jangan Nama Kata Anda Nanti Subjektif Nah Menurut saya Sudah Bagus Ternyata Konsumen Menatakan Tidak Begitu Tidak Bagus Nah Itu Belum Apa Namanya Belum Berwakas Kata Nanti Yang Menggunakan Adalah Pelanggan Ya Jadi Apa Namanya Kualitas Bisa Ditingin Dari Pengguna Kualitas Bisa Ditingin Oleh Produsen Sendiri Tetapi Kalau Bisa Dikompromikan Ya Kualitasnya Berdasarkan Sisi Produsen Tetapi Bisa Memenuhi Keinginan Si pelanggan Juga Supaya Bisa Mengetahui Itu Supaya Bisa Memenuhi Apa Kebutuhan Kebutuhan Pelanggan Maka Dilakukan Survei Survei Persepsi Konsumen Ya Dikasih Koisoner Kayak Atau Mungkin Ada Tanyaan Tanyaan Apa Ya Langancara 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 Misalkan Jadi Survei Persepsi Konsumen Bagaimana Wah Pelayanannya Lama Misalkan Hasilnya Bagus sih Tapi Pelayanan Lama Antrinya Panjang Kemudian Yang Kedua Kalau Tadi Dari Sisi Produsen Eh Konsumen Sekarang Dari Sisi Produsen Apa Pengertiannya Kualitas Sejauh Mana Produk Itu Sesuai Dengan Spesifikasi Desain Yang Terah Ditentukan Anda Pengen Membuat Suatu Produk Kemarin Ada Yang Nanu Tempe Tempenya Menurut Desain Anda Gimana Menurut Keinginan Anda Itu Bagaimana Beratnya Sekian Kemudian Delainya Dari Mana Kemudian Apa Kelezatan Rasanya Bagaimana Masa Tahannya Berapa Dan Setusnya Pokoknya Kemauan Anda Sebagai Produsen Terus Pilih Apa Nah Nanti Ketika Keluar Itu Tempe Keluar Itu Tempe Sesuai Dengan Spesifikasi Yang Anda Tentukan Nah Itu Tempenya Berkualitas Menurut Sisi Produsen Kalau Menurut Sisi Konsumen Konsumennya Merasakan Membeli Puas Ada Komplain Kalau Dari Sisi Produk Ada Karakteristik Produk Yang Dapat Diukur Produk Jadi Anda Sudah Menyusun Desain Produknya Bagaimana Ada Kemarin Kalau Di Babdu Ada Komponen Komponen Produk Ya Ada Idea Kemudian Ada Packaging Nah Itu Bagaimana Desain Karakteristik Bagaimana Kemudian Bisa Kita Ukur Disitu Sudah Sesuai Jadi Pengertian Kualitas Bisa Ditinjau Dari Tiga Pihak Atau Tiga Perspektif Pertama Perspektifnya Si Pelanggan Kedua Perspektifnya Produser Keempat Dari Sisi Produk Itu Sendiri Nah Kalau Seandainya Terjadi Pertentangan Perspektif Mana Yang Harus Didaulukan Jawabannya Perspektif Dari Pelanggan Karena Dia Yang Akan Beli Saya Nurutin Kemuauan Kita Sendiri Sementara Pelanggan Tidak Tidak Menginginkan Hasilnya Adalah Nanti Apa Hasilnya Apa Namanya Produknya Tidak Tidak Dibeli Tapi Kalau Kita Membuat Produk Yang Sesuai Dengan Keinginan Pelanggan Maka Pelanggan Akan Puas Pelanggan Akan Membeli Lagi Karena Pelanggan Membeli Konsumen Akan Membeli Pertanyaan Kita Karena Merasa Butuh Nanti Gak Butuh Dia Belikan Kemudian Setelah Beli Cocok Puas Maka Dia Kembali Lagi Ke Tempat Anda Tuh Ya Pembeli Adalah Raja Oke Nah Mungkin yang Kedua Masalah Pendekatan Pengejarian Kualitas Pendekatan Bahan Bagu Pendekatan Proses Juga Pendekatan Rodak Akhir Oh Ya Pendekatan Bahan Bagu Oh Ini ternyata Belum Ada Menjelasannya Saya pikir Ada Keterangan Lebih Lanjut Ya Sudah Saya Uraikan Gini Pendekatan Bahan Bagu Pendekatan Bahan Bagu Maksudnya Apa Maksudnya Adalah Mengendalikan Kualitas Itu Tidak Hanya Dari Produk Akhirnya Tok Oh Tempe Jadi Seperti Ini Apakah Sudah Sesuai Dengan Keinginan Anda Atau Belum Sudah Pokoknya Dicek Nanti Pas Tempenya Sudah Jadi Kalau itu Terjadi Yang dilakukan Maka Ketika Produk Tidak Sesuai Dengan Keinginan Maka Sudah 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 Jadi Semua Misalkan Membuat Tempe Dengan Bahan Kedilainya Apa Dua Kintal Kemudian Hanya Mengendalikan Kualitasnya Pada Proses Akhirnya Produk Akhir Produk Akhir Ya Maka Bisa Gagal Semua Bisa Gagal Semua Apa Namanya Satu Produk Akhir Itu Oleh Karenanya Pendekatan Pengendalian Kualitas Secara Menyeluruh Tidak Hanya pada Produk Akhir Mungkin Mungkin Sebelum Sebelum Ini Ada Desainnya Kita Kedalikan Juga Proses Pemdesainannya Kemudian Yang Kedua Bahan Bagunya Ketika Kedilainya Datang Dicek Kedilainya Kedilainya Dicek Kedilainya Sudah Bagus Belum Sudah Pada Mulai Busu Ata Belum Dan Selanjutnya Itu Contoh Mudah Untuk Pendekatan Bahan Bagu Jadi Pengendalian Dari Awal Bahan Bagu Sudah Dijamin Kualitasnya Kalau Anda Mempunyai Supplier Ketar Ya Periksa Dulu Suppliernya Yang Menyediakan Kedilainya Itu Apakah Memang Dia Menyediakan Kedilain Baguan Kualitas Kalau Iya Anda Pesan Di Sana Kemudian Setelah Itu Jadi Pendekatan Bahan Bagu Ini Dalam Rangka Menjamin Kualitas Pada Sisi Input Terutama Input Bahan Bagunya Materialnya Kemudian Pendekatan Proses Ketika Dibuat Kemarin Apa Ada Presentasi Membuat TV-nya Itu Nah Ketika Membuat Tempe Prosesnya Itu Itu Juga Diawasi Dikendalikan Anda Sebagai Pemiliknya Managernya Anda Yang Awasi Proses Pembuatan Tempenya Itu Jadi Kalau Ada Cara Yang Salah Langsung Dibenarkan Disitu Langsung Dibenarkan Disitu Bayangkan Sekarang Produk yang Lain Produk Masing Masing Kaos Katakan 2 Meter Butuhnya Berarti 40.000 Meter Kaos Ya Kan 40 Meter Kalau Mengendalikan Kualitas Pas Kaosnya Sudah Jadi Tidak Dicek Bahan Bakunya Gimana Bisa Berapi Nanti Ternyata Bahan Bakunya Untuk Apa Untuk Kaos Keliru Yang Yang Disediakan Dari Gudang Dihambilkan Yang Untuk Baju Misalkan Habis Itu Proses Motongnya Salah Juga Atau Bahan Bakunya Sudah Bener Kemudian Pada Waktu Proses Pemotongan Dipotok Ternyata Ngambil Polah Yang Salah Harusnya Ini Polah Untuk A Pemotongannya Pake Polah Yang B Salah Kalau Semuanya Sudah Dipotong Ya Kan Berapi Mengadakan Bahan Baku Lagi Tapi Kalau Dari Awal Sudah Dicek Sudah Dikendalikan Anda Sebagai Managernya Atau Supervisor Ketika Karyawan Anda Mau Memotong Kain Dicek Dulu Kainnya Oh Ini Sudah Benar Yang Menentikan Spek Polanya Pake Pola Ini Sehingga Apa Namanya Sudah Benar Kemudian Pake Mesin Mesin TATG Sudah Cocok Lalu Dipotong Jadi Dikendalikan Prosesnya Diawasi Kualitasnya Jangan Jangan Sampai Sudah Potong Semua Salah Sudah Ganya Dipotong Salah Ukurannya Salah Sudah Jajilah Masalah Itu Tadi Apa Namanya Tiga Pendekatan Mulai Dari Hulu Hingga Hilir Dikendalikan Kualitasnya Oke Kemudian Yang Kedua Kegiatan Belajar Dua Adalah Evolusi Manajemen Kualitas Jadi Ini Perkembangan Tahap Demi Tahap Apa Namanya Manajemen Kualitas Yang Pertama Dulu Ketika Mengendalikan Kualitas Itu Pada Tingkat Operator Operator Awal Konsep Manajemen Kualitas Ya Awal Konsepnya Adalah Kualitas Itu Di Apa Diawasi Sendiri Oleh Operator Ini Disebabkan Waktu itu Production Mais Atau Produksi Masal Produknya Tidak Terlalu Banyak Karena Tidak Terlalu Banyak Maka Tidak Butuh Operator Yang Banyak Juga Cukup Puluan Orang Maksimal Cuman Ratusan Katakanlah Puluan Orang Puluan Orang Yang Melakukan Proses Produksi Kemudian Tinggal Di Apa Namanya Tinggal Di Awasi Itu Operator Jadi Baik Buruknya Kualitas Itu Tergantung Pada Operator Yang Mengerjakan Produk Tersebut Nah Maka Yang Mengendalikan Kualitasnya Ya Si Operator Tersebut Nah Kemudian Semakin Kesininya Semakin Perkembangannya Tinggi Produknya Semakin Bervariasi Jumlahnya Semakin Tinggi Banyak Karena Jumlah penduduk Juga Semakin Banyak Tiap Tahun Semakin Tinggi Total Jumlah penduduk Di Baik Negara Terbentuk Kayak Indonesia Cina India Amerika Gitu Ya Maupun Secara Total Penduduk Dunia Peningkatan Sehingga Permintaannya Juga tinggi Permintaan Tinggi Baik Itu Jumlah Maupun Juga Variasinya Satu Produk Mungkin Akan Ada Beberapa Variasi Kayak Handphone Gitu Aja Contoh Mudah Kan Ada Beberapa Seri Warna Hitam Casing Kemudian Kalau Handphone Mudah Memainkan Artinya Casing Yang Ber Warna Warni Ada Yang Putih Ada Yang Hitam Ada Yang Kombinasi Putih Sama Apa Motor Pun Juga Demikian Misalkan Motor Vario Nanti Ada Beberapa Kombinasi Warna Ada Yang Ditawarkan Ada Tiga Variasi Misalnya Itu Ada Peningkatan Sehingga Karena Ada Peningkatan Produk Peningkatan Variasinya Juga Dibutuhkan Banyak Operator Nah Kalau Tadi Yang Hanya Puluhan Orang Empat Orang Di Bawah Sepuluh Bebelasan Untuk Kedua Tahap Supervisor Supervisor Ini Apa Ya Atasannya Dari Operator Kalau Di Bank Ada Penyelia Kalau Kalau Di Bangunan Ada Mandor Ya Supervisor Nah Nanti Supervisor Mungkin Bisa Di Tahapan Tentu Tahapan Proses Tentu Atau Juga Bisa Semua Semua Apa Tahapan Ada Satu Supervisor Mungkin Karena Tahap Atau Prosesnya Tidak Terlalu Kompleks Yang Jelas Dia Ada Apa Namanya Yang Mengawasi Ada Supervisor Yang Mengawasi Bisa Juga Supervisor Tiap Grup Orang Operator Misalkan Ada Seribu Karyawan Atau Operator Mungkin Tiap Seratus Ada Satu Supervisor Misalkan Sehingga Sehingga Total Ada Sepuluh Supervisor Kemudian Tugasnya Dia Mengendalikan Kualitas Dengan Cara Mengawasi Kerja Si operator Itu Nanti Prosesnya Harus Bener Yang Di Alham Operator Sudah Kemudian Ternyata Ternyata Kayak Tadi Yang Terus Saya Sebutkan Ada Seribu Karyawan Atau Operator Ada Seratus Atau Katakanlah Sepuluh Kalau Tiap Seratus Orang Kemudian Satu Supervisor Maka Ada Sepuluh Supervisor Masih Dirasa Banyak Maka Kemudian Ada Orang Yang Tukang Menginspeksi Menginspeksi Kualitas Namanya Inspektor Disitu Ada Sida Inspeksi Menggadak Ada Sida Nah Tapi Ini Bukan Bukan Dibasangkan Untuk Sida Ya Inspektor Ini Dia Ditegaskan Khusus Untuk Apa Men Apa Meneliti Menjamin Kualitas Baik Pada Proses Dari awal Tadi Pendekatan Memang Bagu Proses Produksi Hingga Proses Produk Akhir Semuanya Dijaga Kualitasnya Dikendalikan Kualitasnya Dibantu Oleh Inspektor Jadi Ketika Tahapan Apa Tahapan Supervisor Ya Operatornya Tetap Menjaga Kualitas Produk Kualitas 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 Produk Supervisor Juga Inspekturnya Juga Jadi Semuanya Sama Nah Itu pada Tingkat Pelaku Pelaku Yang Menjamin Kualitas Suatu Produk Baik Dari Sisi Awal Dari Proses Awal Pendekatan Bahan Bagu Proses Walaupun Produk Akhir Yang Dilakukan Oleh Operator Supervisor Walaupun Inspektur Nah Kemudian Dalam Konsep Konsepnya Ada Tiga Konsepnya Kalau Lagi Dari Sisi Pelaku Yang Apa Yang Pelaku Yang terlibat Dalam Pengendalian Itu Ada Tiga Konsep Dalam Pengendalian Kualitas Yang pertama Adalah Pengendalian Pengendalian Kualitas Statistik Jadi Disini Menggunakan Konsep Konsep Statistik Untuk Apa Namanya Men Ngetahui Mengukur Kualitas Suatu Perusahaan Suatu Produk Jadi Misalkan Di Ambil Sample Tertentu Kayak Apa Misalkan Disini Misalkan Anda Memproduksi Apa Namanya Tempe Tadi Ada Dua Ton Tempe Gedele Sorry Dua ton Gedele Masa Anda Buka Semua Karung Gedele Itu Anda Bisa Buka Atau Ngecek Kualitas Kedelainya Itu Dengan Mengambil Sample Saja Secara Random Dicek Karena Ketika Datang Kemudian Dicek Delainya Barusan Datang Bertonton Tadi Tidak Bisa Jadi Tontonan Nah Itu Dicek Secara Random Nah Tidak Pertekatan Kualitas Pas Ditik Ini Dimungkinkan Kemudian Nanti Disini Juga Ada Alat Yang Bisa Digunakan Dalam SQC Statistical Quality Control Misalkan Peta Kendali Atau Control Charge Di Control Charge Ini Ada Upper Control Limit Kemudian Ada Lower Lock Control Limit Ada Batas Atas Kualitas Juga Ada Batas Bawah Kualitas Seperti Itu Dari Situ Kemudian Apa Meningkat Menjadi Pengendalian Kualitas Total Pengendalian Kualitas Total Atau TQC Ini Kalau Tadi Di SQC Statistical Quality Control Dia Mengendalikan Apa Namanya Pada Proses Produksinya Yang Berkaitan Dengan Produksi SQC Statistical Quality Control Product Data Eh Baru Data Kemudian Ketika Proses Berlangsung Produk Akhir Di Inspeksi Di Diukur Kualitas Masing-masing Proses Tersebut Dengan Teknik Kualitas Nah Itu Umumnya Pada Kegiatan 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 Dengan Produksi Tetapi Kan Ada Bidang-bidang Lain Dalam Suatu Perusahaan Itu Misalkan Pemasaran Administrasi Kemudian Apalagi Keuangan Kemudian Apalagi Ya Misalkan Itu Nah Bidang-bidang Yang lain Itu Juga Perlu Dikendalikan Kualitasnya Pemasarannya Harus Juga Yang Bagus Menyerah Informasi Dari Konsumen Kemauan Konsumen Seperti Apa Sehingga Bisa Diproduksi Oleh Departemen Produksi Dengan Baik Produknya Sesuai Dengan Kemudian Pasar Jadi Pemasarnya Harus Dikendalikan Juga Tidak Hanya Dipidang Produksinya Maka Kemudian Meningkat Tahapannya Evolusi Manajemen Kualitas Menjadi Yang Kedua Ini Konsep Penendalian Kualitas Total Disini Memanage Kualitas Yang Berkaitan Dengan Seluruh Kegiatan Yang Ada Di Dalam Perusahaan Bukan Hanya Badan Bidan Produksi Saja Kemudian Konsep Itu Kemudian Disempurnakan Lagi Ditinggalkan Lagi Dengan TGM Total Quality Management Manajemen Kualitas Secara Total Ini TGM Manajemen Kualitasnya Lebih Menyeluruh Di dalam Organisasi Pada Setiap Peringkat Manajemen Di seluruh Area Yang ada Di dalam Organisasi Tersebut Areanya Cakupannya Lebih Luas Daripada Si TQC Ini Kalau SQC Ini Berkaitan Pada Omnya Berkaitan Pada Produksi Saja Ini Dan Bidang Yang lain Pun Juga Dikinerikan Total Quality Management Ini Semuanya Areanya Yang Paling Luas Ini Oke Itu Evolusi Management Quality Oh Ini Sudah Belakang Saya Lanjutkan Saya Sikit Karena Tadi Sudah Kita Bahas Ya Langjawab Ada Di Supervisor Quality Kemudian Yang Inspector Langjawab Ada Di Inspektor Oke Saya Lanjutkan Di slide Slide Berikutnya SQC Bagaimana Dengan Penjualan Nah Ini Contoh Ini Tadi Yang Saya Sebutkan Tadi Ini Adalah Control Charge Kontrol Chart Peta Kendali Disini Ada Lower Limit Control Disini Ada Apa Upper Limit Control Cont Batas Batas Atas Kualitas Batas Kendali Atas Ini Batas Kendali Bawah Kalau Kita Ngambil Sample Suatu Barang Entah Itu Di Bahan Bagu Pendekatan Bahan Bagu Ataupun Dalam Proses Ataupun Mungkin Dalam Apa Namanya Ada Di Produk Akhir Diambil Sample Tadi Misalnya Bahan Bagu Datang 2 Ton 2 Ton Tempe 2 Ton Tempe Kemudian Itu Di Di Apa Dipungkus Dalam Karung Karung Disitu Ada Seribu Karung Misalkan Masuk Anda Cek Satu Per Satu 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 Ya Bisa Saja Tapi Kan Butuh Makan Waktu Lama Maka Ambil Sample Misalkan Sample Dari Seribu Itu Tetapkan Sesuai Dengan Kaidah Statistik Misalkan Ketemu Sample Misalkan Ketemu 100 Setelah Ambil Sample Ternyata Ada Katakanlah Misalkan 90 Yang Ada 99 Data Kualitas Ada Di Rentang Ini Berarti Masuk Dalam Toleransi Tapi Ternyata Ada Satu Karung Dimana Apa Di Luar Batas Di Luar Control Limit Di Luar Batas Kualitas Nah Ini Kalau Yang Ketemu Sudah Ini Gak Pake Kembalikan Ke Supplier Nya Sana Ganti Dengan Minta Ganti Bahan Bagunya Yang Bagus Itu Ini Ini Masih Tolerable Yang Disini Masih Bisa Di Toleransi Yang Ini Tidak Bisa D Control C TGM 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 Secara Menyeluruh Yang Ada Di Dalam Perusahaan Proses Semua Proses Yang Ada Di Dalam Perusahaan Pengendaliannya Tidak Hanya Pada Produksi Saja Nah Kemudian Disini Cangkupannya Lebih Menyeluruh lagi untuk di TQM kemudian yang ketiga identifikasi permasalahan dan di equalitas ya ya salah satu alat yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi permasalahan adalah dengan ini diagram tulang ikan, anda kalau makan ikan kemudian kan ada tulang ikannya ya hampir semua makhluk hidup kan ada tulang hampir semua kita juga punya tulang kemudian hewan-hewan lain juga punya termasuk ikan ada memang yang tidak punya tulang rata-rata ya nah ini gambarnya ini seperti tulang ikan maka ini disebut diagram tulang ikan kalau anda kesulitan diagram gerai diagram tulang ikan ya berat-berat atau mikro biologi mikro apa makhluk kecil di dalam konsep atau alat diagram tulang ikan ini jadi disini ada beberapa kita petakan kita petakan misalkan dalam suatu perusahaan ada terdiri dari beberapa hal ada dengan komponen yang mau kita petakan ketemu adalah people-nya karyanya bagaimana prosesnya bagaimana alat-alatnya bagaimana material lingkungan sama manajemennya bagaimana untuk orang oh ternyata dia skillnya gak terlalu bagus udah kayak gitu jumlahnya kurang lagi kayak gitu jadi ini adalah prime cause disini prime cause permasalahan pada apa bahan baku permasalahan pada bahan bakunya ini primary cause permasalahan utama kemudian di dalam permasalahan utama ada permasalahan kecil-kecil ini satu dua tiga permasalahan kecil-kecilnya satu misalkan apa materialnya datangnya tidak on time habis itu kualitasnya buruk misalkan ada lagi disini kemudian apalagi oh ternyata harganya juga mahal misalkan itu sehingga nanti akan memanerai harga jualnya juga tinggi untuk orang permasalahan utamanya yang berkaitan dengan orang apa oke misalkan disini tenaga kerja tidak rampil ya oke jumlah pesanan tidak sesuai ini tadi ya kemudian kurang tenaga kerja tenaga kerja tidak melembur tidak mau misalkan sudah tidak begitu meyelan bolosan dan terus nah itu contoh ya masing-masing ada nanti kemudian dari situ kan kelihatan oh ada berbagai permasalahan kemudian jatuhlah permasalahan utamanya bisa disembuhkan itu salah satu metode saja salah satu metode nanti disini pun apa primary primary cause nya bisa beda-beda ini contoh lain ya diagram untuk ulangkan misalkan people nya disini resistance bahasa lain ngeyelan training nya perlu training atau training nya kurang mantep kemudian permasalahan kontrak kemudian yang berkaitan dengan apa namanya finance misalkan ini terlihat gak kepanjat atau ini aja IT masalah support nya masalah resilience kemudian messaging ini salah satu contoh diagram ulangkan permasalahan utamanya apa ya sesuai dengan kasusnya itu people mungkin juga di sini premises transport beda lagi perusahaan beda lagi permasalahan beda juga yang di primary cause nya disini ya lanjut alat yang lain untuk mengidentifikasi apa namanya permasalahan adalah dengan menggunakan ini diagram pareto atau pareto charge jadi pada pareto charge ini pada dasarnya dia akan menjelaskan berapa banyak faktor penyebab yang mempunyai akibat atau mempengaruhi sementara sedikit faktor penyebab mempunyai pengaruh yang cukup signifikan jadi disini distribusi pareto ini akan menjelaskan banyak faktor penyebab yang mempunyai akibat atau pengaruh yang kecil sementara sedikit faktor penyebab mempunyai pengaruh yang cukup signifikan ini apa namanya hanya 3 dari 19 permasalahan tetapi menunjukkan 77 persen efeknya oke ini ada 1 sampai 19 nah hanya 3 tetapi disini permasalahan sangat tinggi permasalahan 7 permasalahan 14 permasalahan 1 ternyata sangat tinggi frekuensinya sering terjadi berarti ada permasalahan pada misalkan disini proses ke-7 proses ke-8 proses ke-8 dipetakan di dalam 1 yang namanya pareto charge dari situ kan kelihatan ternyata yang paling sering terjadi kesalahan ada pada area ini yang sini hampir tidak pernah ada berarti ini pada sisi ini harus diperbaiki menyebab 7 menyebab 14 menyebab 1 ini oke kalau dipetakan kan jadi lebih mudah lanjut ke biaya kualitas atau quality cost dulu ada gambar yang gini hampir sama yang bahas tentang biaya langsung biaya langsung tapi ini beda sekarang disini ada komponen komponen pembiayaan tapi khusus pembiayaan kualitas ya sumbu ini adalah sumbu conformance level kemudian disini adalah sumbu cost atau biayanya disini apa level kesesuaian produk kualitasnya semakin kesini semakin bagus semakin kesini kualitasnya semakin jelek ini dalam kondisi optimal disini nah ada dua apa namanya dua garis besar yang pertama adalah garis appraisal dan prevention cost biaya pengendalian juga biaya penilaian biaya pengendalian juga biaya penilaian oke jadi saya sebutkan dulu ada dua kelompok besar dalam biaya kualitas pertama adalah biaya prevention dan appraisal cost biaya pengendalian dan biaya penilaian kelompok kedua adalah internal and external vital cost biaya biaya apa kegagalan dari internal maupun external oke apa saja yang prevention dan appraisal cost jenisnya sepertinya yang dulu saya tuliskan kalau tidak salah ingat kalau kebutuhan tidak ada ada juga di modul anda 5.44 jadi ini biaya kualitas ini adalah biaya yang terjadi karena kualitasnya jelek cost of pure quality ada dua internal and external value cost ini ini ya internal dan external value cost garisnya yang garisnya yang ini oke nanti disini ada beberapa macam lagi jenisnya oke banyak kemudian yang kedua prevention and appraisal cost ini biaya untuk bisa menimbulkan atau menghasilkan suatu barang yang bagus suatu barang yang bagus oke untuk menghasilkan suatu barang yang berkualitas bagus maka ada appraisal cost dan prevention cost appraisal cost itu biaya penilaian prevention cost biaya pengendalian apa aja macamnya jadi ini ya petanya chartnya untuk memudahkan nah biaya pencegahan maupun penilaian nah pencegahan yang pencegahan ini termasuk biaya perencanaan kualitas biaya desain produk pencegahan kemudian biaya training karyawan pencegahan informasi ini pencegahan biaya pemprosesan bisa masuk kepada biaya penilaian inspeksi kan menilai barang ya bagus enggak ini masuk pada biaya penilaian ngetes kualitas barang kan dinilai biaya penilaian peralatan pengetesan kualitas ini biaya penilaian biaya operator kalau menilai kinerja operator ya nanti termasuk di dalam biaya penilaian di kurang sebas biaya operator ini harusnya ada tetangan lanjut oke itu ya biaya penilaian itu berkaitan dengan ngetes suatu kualitas misalkan di uji lab pada suatu itu misalkan tempe tadi oh ini dites berapa lama ini kada luarsanya itu nanti ada biayanya masuk apa ngetesnya ke BP POM misalkan misalkan kemudian atau ke lab suatu universitas mana di lab di uji kada luarsanya di uji kualitasnya harus di uji laboratoris misalkan seperti itu kan nah itu ada biayanya misalkan sekali tes 1 juta itu nanti maksudnya biaya apa pencegahan atau penilaian 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 kalau pencegahan sebelum terjadi kerusahaan penilaian kalau ngetes di lab ya itu biaya penilaian bukan menilai menguji operator-operator itu menguji ke apa namanya menguji kualitas produk nanti bisa masuk biaya penilaian supervisor nanti bisa masuk di supervisor-operator yang melakukan pengetesan atau mencegah kerusakan nah dia masuk biaya penilaian kemudian biaya kegagalan internal tadi kan ada dua ya ada satu sini biaya karena menimbul terjadi karena kegagalan produk yang sini biaya untuk membuat produknya bagus ya kan nah yang disini ini tadi ada appraisal cost ada prevention cost disini ada internal value cost kemudian disini ada external value cost yang internal yang internal disini apa saja ya ini ini semua ini biaya afal produknya gagal kemudian gagal dikerjain ulang atau kalau bahasa garmen diperma diperma di makeover perbaikan ulang kemudian karena gagal kemudian ada biaya gagalan proses ada waktu perbaikan kemudian diasumsikan dia yang memakan biaya sekian ada produknya hafal kemudian dikerjakan tidak bisa ya kayak standarnya 100% kualitas maka ada penurunan kualitas biaya penurunan kualitas jadi gagal biaya gagalan internal kemudian yang kedua disini adalah biaya kegagalan eksternal macamnya apa saja disini macamnya apa saja macamnya apa saja ini nah macamnya dari eksternal karena ada suatu kegagalan ya ada suatu kegagalan apa namanya ada kegagalan produk ditinjau dari sisi eksternal sisi luar mungkin ada kompan pelanggan biayanya berapa kemudian produknya itu kembali tempenya sudah di apa distribusikan ke toko-toko banyak ada daya busuk misalkan nah dikembalikan produknya nah anda muncul di produk biayanya berapa garansi klaim garansi kehilangan kehilangan pelanggan ya itu kita bisa mengasumsikan biayanya berapa harusnya biasanya ada 100 konsumen datang sehari ini karena waktu itu kegagalan produksi jadi cuman ada 70% 70 orang berarti kehilangan 30 30 biasanya satu orangnya misalkan 100 ya berarti rugi 3000 contoh gantang untuk apa namanya menginustrasikan biaya kehilangan pelanggan ini sama aja yang tadi ya biaya kualitas atau cost of quality ini ada price of cost kalau ya dia hanya untuk mengingatkan kemudian disini ada prevention cost ya kemudian disini ada external kegagalan ada internal value cost tuh macamnya apa aja ini 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 peta yang lain apa ini yang sama kemudian kemudian yang terakhir kegiatan pelajaran terakhir adalah tentang apa penentuan kualitas produk pertama adalah jenis produknya produknya bisa tangible berwujud juga bisa inlensible tidak berwujud contohnya jasa itu tidak berwujud ya contohnya jasa akan tidak berwujud barangnya keadaan tidak ada tapi bisa dirasakan adanya suatu jasa tersebut nanti penerapan strategi penentuan kualitasnya bisa bermacam-macam misalkan undifferentiated marketing differentiated marketing atau concentrated marketing untuk apa penentuan kualitas masing-masing undifferentiated marketing jadi semua produknya ini apa namanya tidak tidak disegmenkan kepada salah satu segmen produk yang sama untuk seluruh segmen pasar mau tua muda laki perempuan kaya miskin daerah perkotaan produknya sama untuk seluruh segmen kalau differentiated marketing pelayanan beda-beda pada konsumen yang berdasar pada masing-masing segmen yang ada jadi misalkan ini ada satu bank nih ada loket-loket pelayanan yang khusus untuk apa priority priority segmen priority segmennya misalkan para manula biar tidak terlalu nunggu lama langsung ke loket yang khusus jadi pelayanannya mengkhususkan itu ya kayak yang ada di MRT bus ataupun yang lain bukan di public public service di Taiwan ini ada beberapa priority untuk kalangan tertentu misalkan orang yang punya kebutuhan khusus kemudian lansia kemudian orang hamil kemudian anak-anak kecil nah kalau di public apa public area public service ada seperti itu kemudian kalau contohnya yang di yang di sektor bisnis misalkan di bank misalkan ada nasabah yang kita prioritaskan misalkan dia orang yang berpengaruh jabat misalkan dia kita bedakan pelayanannya lebih khusus ya di VIP VIP pelayanan prima yang lain ya standar pelayanannya jadi ada apa pendiverensiasi terhadap salah satu segmen sorry apa kita membedakan segmen-segmen itu kemudian pada segmen yang berbeda mempunyai tingkat layanan yang berbeda berdasarkan segmen tersebut kemudian concentrated marketing berkonsentrasi pada salah satu atau beberapa pasar dan akan melayani segmen yang terpengaruhi tersebut dengan sebaik-baiknya contohnya bank ya kembali misalkan BRI itu lebih fokus pada kaum penjaraan image image masyarakat umum seperti itu tapi kalau DCA mungkin tidak apa mengarah ke sana BRI kalau kamu berdisaan dekat-dekat pasar tradisional tidak tapi kalau BCA nanti anda ke mall-mall supermall hypermarket disana jadi sasaran pasarnya pasarnya sih BCA mandiri juga BNI meskipun juga BRI juga mengarah ke segmen pasar yang perkotaan high class dan seterusnya tetapi dia memang berkonsentrasi ke area yang saya sebutkan di awal tadi jadi konsentrasi dia disitu attribute kualitas strategi segmentasi yang tadi itu undifferentated differentiated ataupun konsentrated marketing tadi dari strategi segmentasi kemudian penentuan kualitas jadi undifferentated sama konsentrated kemudian habis itu menentukan kualitasnya untuk masing-masing segmentasi kalau sudah kemudian mendesain kualitasnya kemudian habis itu dalam desain kualitas itu mesti membicarakan tentang attributenya ada bentuk ukuran warna produknya keamanan kenyamanan Anda memberikan stiket untuk kereta VIP dengan kelas bisnis dengan kelas ekonomi kan beda keamanan untuk transportasi mungkin sama ya tapi kenyamanannya gergongnya antar korsi lebih longgar untuk yang VIP AC yang ekonomi dipasangin nah gitu korsinya yang ekonomi enggak mpuh ada pada depan lagi balik-balikan bungung-bungungan kalau yang VIP hadapnya satu arah menuju arah menghadap ke arah kereta berjalan misalnya seperti itu kemudian bagaimana attribute kualitas itu ada daya tahan produknya satu satu makanan misalkan atau ini apa namanya handphone ada beberapa varian ada yang satu apa namanya produk ini kualitasnya bagus daya tahan lebih tinggi harganya jauh lebih mahal tapi dia juga mengeluarkan produk yang menengah daya tahan menengah harganya juga menengah kualitasnya menengah kemudian benefit kemarin manfaat yang diperoleh ada 4 manfaat bisa dibuka lagi di modul pertama kemudian harga jualnya tentunya akan berbeda karena ada penentuan kualitas yang berbeda dari tiap segmen oke saya pikir itu pas jam satu apa 12 lebih 15 jam 12.4 mohon maaf tadi saya terlambat hingga tengah jam akhirnya melebih jam 12 dapat tanya oke kalau tidak ada kita akhir ya insyaallah kita ketemu lagi minggu depan di harian kamis di harian kamis kita masuk ke bab 6 ya 6 kalau tidak salah tolong dipelajari dulu ada hitungan mungkin akan saya sambung nanti dengan kalau ada waktunya dengan bab 7 atau bab 6 saja tergantung waktu nanti oke kita akhiri minta maaf kekurangan terima kasih atas perhatiannya terima kasih insyaallah minggu depan hari kamis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh